Intro Guna mengantisipasi peredaran narkoba yang kian memprihatinkan Kampus Universitas Dharmas Indonesia atau Unhari Menggelar Sosialisasi Anti-Narkoba Bagi Kaum Milenial Kegiatan ini digelar di Gordara Jingga, Kampus Unhari pada Sabtu 21 September 2019 Turut hadir Dr. Agung Firman Sampurna selaku anggota 1 BPKRI dan Irjen Pol Dr. Andes Duran Ismail Isca Selaku Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNNRI Keduanya diundang pihak Kampus Unhari sebagai narasumber Dalam kesempatan ini Elviana yang merupakan Ketua Pembina Yayasan Kampus Unhari Menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta dan semua pihak yang telah ikut menyukseskan Gagiatan sosialisasi anti-narkoba tersebut Elviana mengatakan saat ini narkoba tak hanya merambah kalangan masyarakat Namun juga sudah masuk ke ranah pelajar dan mahasiswa Oleh karenanya ia berharap dengan adanya pembekalan tentang bahaya narkoba ini Dapat memberikan dampak positif bagi para kaum milenial Wanita yang juga menjabat sebagai anggota DPDRI DAPI Jambi Periode 2019-2024 itu mengaku prihatin Dengan peredaran narkoba yang telah menyebar di Darmas Raya Diketahui Darmas Raya masuk dalam urutan ketiga darurat narkoba kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat Setelah Kota Padang dan Kabupaten Payakumbu Dikatakannya untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri Namun juga diperlukan kerjasama yang baik antara pihak dan lembaga terkait Salah satunya BNM Tak hanya melakukan sosialisasi narkoba di wilayah kampus Dengan hadirnya narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Seluruh peserta sosialisasi yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar itu Juga diperi pembekalan tentang bahaya korupsi Darmas Raya itu darurat narkoba Peringkat ketiga di Sumatera Barat setelah Kota Padang dan Kabupaten Payakumbu Jadi untuk memprotek mahasiswa kita Dan tentu saja kita sebagai daerah peduli lingkungan Maka kita adakan acara kerjasama dengan BNM Dengan saya minta fasilitasi oleh BPK Dan BPK terlalu juga memberikan materi tentang bahaya korupsi Jadi ini merupakan gabungan dua acara tentang korupsi dan tentang narkoba Yang kedua-duanya sama bahayanya Jadi pesertanya 2.000 orang Yang terdapat seperti 2.654 orang Juga ada aliansi mahasiswa Jambi Dan penyanyi WNP Kemudian juga ikut Sebagai peserta di acara ini Untuk BPK sendiri perannya apa di sini? BNM merupakan Kan ada dua bahaya besar dalam negara kita Satu narkoba untuk korupsi Jadi saya mengundang beliau sebagai narasumber Sebagai pemerintah juga Dalam kesempatan yang sama Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNMRI Irjen Pol Dr. Andes Dunan Ismail Isja Selaku narasumber mengatakan Melalui sosialisasi ini diharapkan mahasiswa dapat menjadi relawan Penglihat serta agen pemulihan bagi penyalahguna narkoba Dunan Ismail menyebut BNMRI terus berupaya melakukan pencegahan dari hal terkecil Salah satunya dengan melakukan penyuluhan Dia berharap dengan upaya penyuluhan tersebut dapat memberikan efek yang baik Sehingga narkoba dapat dihindari di wilayah kampus Serta memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar Dengan agen sosialisasi di perguruan tinggi ini Kita harapkan mahasiswa jadi relawan Penglihat agen pemulihan untuk bahaya penyalahgunaan dan peredaran pelakon narkotika Menimah mulai dari kampus ini Menjaga dirinya untuk bersih jaringan narkotika Setelah itu nanti kampus baru mempengaruhi lingkungan Ilham Jack TV melaporkan